Ada hal yang lebih baik Daripada Lo traveling Yang cuma membuah satu tas Selamat datang di Sabtu 24 Dari hidup gue 24 November 2018 Dan gue pengen check out dari hotel ini Oke Gue gak tau ada kejadian apa Dan Chandra udah nunggu di bawah Jadi Alasan kenapa gue dateng kesini Karena gue diundang sama UP45 Dia lagi ngadain acara Persiapan sebelum ke lulusan Dan ada beberapa pembicara Kayak talk show gitu Oke Ini bakal ngertiin kenangan-kenangan gue sama kehidupan kampus lagi Cuy, saatnya kita mulai kehidupan Lo pertama bacot, lo bakal bacot pertama Intro dulu, intro bacot-bacot Habis itu, nanti kira-kira satu jam Satu jam bacot, habis itu Ada pertanyaannya gitu loh Masa 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 Terima kasih ya Masa Siap Sampai ketemu lagi, pak Siap Ditunggu yuk Apa namanya? Motor ya? Turing Bukan Para kambrad Para kambrad Para kambrad Kalo cek channel para kamret cuy Cek channel para kamret ya Hari ini seru banget sih sebenernya Ya thank you banget UP45 Udang-undang gue Ngeingetin gue lagi masa-masa kuliah Gue diperminyakan dulu Tadi obrolannya seru juga Cuma sayang banget Banyak banget pas obrolan Tadi ngomongin tentang perkuliahan Gak bisa gue rekam Dan ya gue udah balik lagi ke Airport Live cuy Pesawat gue jam 8 Ngomongin tenang-tenang Yang gue bicarain, jadi tadi Gue tuh ngomongin soal Pathway setelah Lulus kuliah Harus ngapain setelah lulus kuliah Ya Hidup gue terlalu random banget Dan agak-agak kayak Dari tadi yang diundang tuh sebenernya gue agak-agak bingung Karena Perspektif gue dari tadi tuh yang diundang tuh kayak Orang yang kerja di selam bersih Dan gue ditulisnya content creator cuy Emang gue sama-sama dari peminyakan Cuma Gue belum pernah kerja bener-bener di minyak Setelah gue lulus Iya, gue ceritain tentang bisa itu gue Dari gue lulus kuliah sampai sekarang gue bisa Ya tadinya perminyakan kenapa bisa ke digital media Udah Men Lo lulus kuliah Sebenernya dibingungin gini Sebenernya kalo namanya lo pengen ngelamar kerja gimana caranya Dan lain-lain Sebenernya pada saat lulus kuliah Satu jalan paling enak itu Kalo lo mau langsung dapat experience dan gak ribet adalah lo ikut internship sih Menurut gue Kenapa internship? Karena internship perusahaan tuh kemungkinan besar perusahaan bakal nerima karena gak ngaji lo gede Jadi pas lo lulus kuliah, lo ikut internship setelah lo magang atau internship Setelah lo internship dari situ lo bakal dapet experience yang bisa lo jual pada saat interview ketika lo mau masuk kerja Kalo lo gak ditarik langsung di perusahaan itu Sebenernya pada secara gak langsung Itu fresh graduate atau kayak satu Itu sebenernya dia ngerti teori doang dan bener-bener cuma teori dasar Tapi mereka bukan dipraktisi di bidangnya Jadi pada saat masuk interview ya yang diliat IPKnya Atau yang diliat pure dari interviewnya, psikologinya gimana Apakah ini anak bisa keep up apabila diajarin tentang masalah perminyakan Yang bikin beda adalah pada saat lo dateng Interview dan lo bilang, eh gue bawa klien nih Gue ada yang mau beli Dan atau gak ada kesalahan di perusahaan lo Dan gue punya solusinya Nah itu beda lagi, itu tanpa lewat HRD pun Lo bisa bakal diterima di perusahaan itu sebenernya Langsung ngomong direkturnya Saat lo udah ngerti bisnis modelnya Saat lo udah paham banget bisnis modelnya Lo ngomong sama semua siapa aja di industri itu bakalan nyambung cuy Pada saat lo udah nyambung Lo ngerti bisnis model ya Gak mungkin lo gak dapet kerja men Di industri itu, gue jamin Jadi pada saat lo lulus, lo cari pengalaman Lo cari praktik Lebih kayak prakteknya Lo pelajarin model industrinya Karena lo lulusnya Dan ya Itu bakalan jadi pengabangan cuy Teknik jangan terjebak karena Gimana sama Gimana caranya ngitung tekanan Gimana caranya ngitung debit Gimana caranya menghitung Ini itu Tapi fokus sama bisnisnya cuy Ya pokoknya yang kalian pelajarin di kampus Contohnya di teknik Itu biasanya cuma Biasanya kalo di motor Itu mempelajari tentang Center of gravity nya motor dimana Habis itu kenal potnya Bikinnya pake apa Olinya Cara oli mengalir dari situ Sampai ke busi gimana Ya jadi itu sebenernya penting banget Buat basic Buat basic lo untuk mengendarai motor Tapi tukang gojek Gak ngerti tentang itu semua Dia bisa dapat duit Mengendarai motor Dan kita sebagai pengendara motor Gak tau itu semua Jadi intinya pada saat lo S1 Lo cuma tau Lo tau hanya teorinya Teori alatnya Tapi sebenernya intinya Dari semua perusahaan Itu sebenernya bisnis cuy Dan Kalo lo ngerti bisnisnya Kalo lo ngerti cara jualnya Lo tau beli Supplynya dimana Lo tau vendornya apa Lo tau cara ngebangunnya Tanpa tes juga Lo bakal tau masuk perusahaan itu sebenernya Lo tau cara ngembangun perusahaannya Tanpa tes lo bakal tau Masuk perusahaan itu Gimana caranya gue tau itu semua Berulis kuliah Start dari internship Ya start dari internship Anyway Itu sih yang gue bahas tadi Dari sana Dari tadi omongan kayak Mereka anak perminyakan Dan bingung banget Buat kerja di industri minyak Yang katanya susah banget Tentang gue Kalau bingung apa perspektif Walaupun gue tetap di perminyakan Gak selamanya Harus cuma stuck di perminyakan Banyak industri-industri lain Yang kalo kita pikirin Perputaran uangnya juga banyak Gajinya juga gede Dan banyak-banyak industri lain Yang mungkin Itu passion lo disitu cuy Jadi Gue juga saran buat anak-anak mahasiswa Buat kuliah Selama mas muda Selama mas muda Yang pernah stuck perspektif lo Sama satu hal Explore dunia Explore the world Banyakin temen lo cuy Liat dunia Petualangan Dan lain-lain Jadi nyantai aja cuy Iya sih Basically yang tadi gue omongin Tentang Kayak begituan So about mindset Mindset juga sih Lo jangan terjebak perspektif lo Karena Yang punya Lion Air Jadi gak bisa bikin pesawat cuy Sekarang ini thank gue banget buat anak UP45 Gue bakal kangen sama Jogja disini Iya Dan kangen sama kalian semua cuy Thank you buat Chandra Iman dan Siapa kemarin ada namanya Yang geng kampret itu Lo cek channel youtube ya Udah Dan Mulai Mulai Air Delay Seperti biasa cuy Selain pesawat flight pertama Atau flight pagi Layar air udah pasti delay Oke gue gak ngeluh Gue gak ngeluh Kita liat ada apa di airport ini cuy Dan ini kayak Di Di dalam sini kayak coffee shop gitu Dan Jadi tumben banget Di airport harganya gak terlalu PKI PKI sih masih Rp15.000 Cuma Kalau di airport Jakarta harganya Gue gak tau berapa Tapi gue nemuin Aku yang Rp20.000 cuy Di airport Jakarta kemarin Pesati Pesati setelah kita balik lagi ke Jakarta, men oke oke flight malam ini flight malam ini super super duper smooth tapi sebenernya ada sedikit turbulence gitu tapi kayak turbulence itu pada saat udah mau landing, padahal pesawat itu lagi lagi agak turun ke bawah ini gua selalu, gua baru ngerti sedikit sih baru ngerti sedikit gara-gara kemaren ini pada saat pesawat lagi mau turun ke bawah pasti selalu ngelewatin kayak pengen menembus awan gitu nah tadi agak sedikit geter-geter aja gua agak sedikit kayak trauma sih dan gua baru sadar lagi pada saat pesawat turun ke bawah terus mau landing landing position dan gua kurusnya daripada saat titik antar pesawat lodanya nyentuh ke bawah dan pesawat abis itu nge-rem gua kurang-kurang itu kenceng banget cuy gimana tadi flightnya wah deg-degan banget bro ada trauma sedikit ya kayak pano-parno ya hampir gua batalin sih sebenernya parah sebenernya gua naik reta jadi sebelum ada kejadian itu sebenernya kita biasa banget sama turbulence pada saat tembus awan gitu kan biasa biasa kayak tadi gitu berita-beritanya ada masalah tiang-tiang cundul tiang cundul tiang lah tapi sebenernya Janssen bener kata Janssen tadi gua juga mikir kayak gitu sebenernya statistik kecelakaan pesawat sama statistik kecelakaan bis atau mobil banyakan kecelakaan bis bener statistik penerbangan paling kecil lah dan gua gak sengaja banget ketemu Janssen temen dia itu temennya Berti makanya gua jadi ngobrol cuy salam ya buat Berti sama Rinda dia baru 100 ribu subscriber Congress buat Berti buat 100 ribu subscriber cuy oke sampai di Jakarta hai ah pari eh rakap lah ya oh ini makanannya akbar nih iya ah mantep ya ah enak aduh balik lagi mencium udah Raja Jakarta kamu mubet tadi Jogja tuh nih ah kamu mubet tadi Jogja betul lah Jogja kota paling nyantai coffee shop kalau tuh manusia kopi asli dan anak tongkrongan asli baca-baca Jogja udah ah gue gak kangen Jogja cuy kalau tuh nih gak kangen aku kangennya Jogja yaudahlah hmmmm ternyata bar bar sari tuh gokil banget cuy dan yang paling gua kangenin adalah salted egg with corned cuy ini surga banget cuy dan gua balik lagi ke rumah kayak gini aja vlog gua hari ini ini ya hmm hmm cokong banget kayak bangun di Jakarta tidur Jogja karena hari ini bangun di Jogja tidur di Jakarta gokil banget Jogja see you again tomorrow as always happiness is your choice and your life peace haa haa